Wow, wow, oke, ya, 119 ribuan, ya, 100, oke, bener guys ya, 2 kali ya, 2 kali ya. Halo Sobat Gavintia, kali ini kita akan mereview barang robot lagi, earbuds T60. Penasaran dari kualitasnya apakah sama seperti seri-seri sebelumnya, dari suaranya, bassnya, yuk kita review. Di dalamnya kalian sudah mendapatkan yang pastinya ada buku manual, kartu garansi juga, terus ada kabel tipe C, dan earbuds T60-nya. Oke, ini dia ya untuk earbuds T60, kalau kita lihat sih dari desainnya ya sama aja, ini hidup karena memang kalau kita, ini guys ya, tadi sempat dibikin video short, jadi dia nyala-nyala. Nah, ini artinya sih sebenarnya sudah mau pairing ya, tapi kita mau jelasin dulu nih, untuk si modelnya sih, ya, nggak ada yang istimewa sih, maksudnya biasa aja ya. Seperti, ya, pada umumnya, kayak T10, T50, ya, bahkan sih yang lebih oke sih yang kemarin ya, T20 ya, karena dia case-nya transparan. Nah, tapi kan kita mau coba bukan karena model ya, tapi kan kita mau coba karena kualitasnya. Nah, sekarang kita mau coba untuk suaranya apakah lebih unggul ini dibanding yang seri-seri sebelumnya, yuk kita coba aja ya. Nah, sekarang kita mau coba ya, untuk pertama kali kalau misalnya kalian baru beli ya, pastinya nih, buds-nya tuh nggak nyala guys, ya. Itu belum nyala sama sekali, tadi karena udah dicoba buat bikin video short, jadi nyala-nyala sendiri. Nah, jadi untuk bentuknya kayak gini guys, ya, coba kita ambil dulu, bentuknya hampir mirip seperti yang model yang lalu ya, model apa ya, lupa deh. Nanti coba kita cari ya, kalau tidak salah ini hampir model hampir sama seperti ini ya, buds-nya, cuman beda di tempat case-nya kayak gini. Kalau tempat case ini mirip seperti yang seri T50, cuman nih kalau yang ini kan dia lebih lonjong gitu ya, kalau ini ya hampir gitu lah ya. Nah, tadi udah ya, untuk si modelnya ya kayak gini lah bentuknya guys. Nah, cuman sekarang mau coba nih, untuk pertama kali misalnya kalian baru beli nih T60, ya, jadi kan tadi dia masih di dalam kayak gini ya, masih belum diapa-apain, belum dimasukin. Nah, jadi pas ketika kalian baru pertama kali beli tuh, kalian harus masukin dulu nih, contohnya kayak gini, masukin, biar apa, biar dia nyala. Nah, dan ini dia nggak pake segel guys ya, saya juga bingung kenapa tumben banget merek robot ini yang T60 ini tidak ada segel-segelan, biasanya tuh dia ada segel-segelan, jadi biar aman ya gitu kan. Kalau ini tidak ada sama sekali segel-segelan, sekarang dia udah tinggal siap pake gitu kan. Nah, ini coba kita masukin dulu nih, ya kan masukin, ini masukin lagi, masukin, tak, dah. Jadi awalnya tuh kayak gini guys, untuk pertama kali, kalian masukin, ya, terus kalian buka, kalian keluarin, dan dia udah minta dipairing tuh, ya, nyala-nyala tuh. Nah, ini artinya ingin dipairing ke handphone, ya, ke bluetooth ya. Nah, ini udah taruh, sekarang tinggal kalian siapin handphonenya. Nah, ini guys ya, kita buka dulu, kalian tinggal buka setting aja guys ya, settingan di bluetooth di handphone kalian. Mau Android atau iPhone pun sama aja guys ya, nggak ada bedanya kok, tenang aja. Bisa kok dua-duanya. Nah, sekarang sudah ketemu tuh, ada robot AirBuds T60. Udah, kalian tinggal connect, lalu tunggu siapin connect. Nah, ini udah connect ya guys ya. Udah, sekarang tinggal kita tes nih, bagaimana kualitasnya, apakah suaranya lebih worth it ini, dibanding yang seri-seri sebelumnya. Yuk kita coba. Oke guys, sekarang kita mau coba aja ya. Robotnya ini. Sekarang kita coba pasangin aja nih, ke telinga ya. Jadi untuk pemakaian saya sih kayak gini nih. Ya, kurang lebih kayak gini. Memang untuk ukurannya agak kecil banget sih. Ih, kecil banget. Jadi, ya perawan hilang itu pasti. Cuman nih, saya nggak suka nih kalau yang model-model kayak gini nih. Kalian bisa lihat ini, model-model kayak gini bikin sakit telinga. Minusnya di sini nih. Baru saya mau review aja, udah ada minusnya ya. Minusnya tuh enak bikin sakit telinga guys, sumpah. Nah, modelnya kayak gini-gini tuh, kalau misalkan kalian kelamaan pake nih, sakit pasti. Ya. Saya bukannya apa-apa, saya mau review-reviewnya jujur-jujur aja ya. Apa yang saya rasakan ya saya utarakan di sini. Udah ya, ini harusnya sih tadi udah connect ya. Ya, udah connect. Sekarang kita coba dengerin lagu ya. Biasanya saya lewat lagu di Spotify aja guys. Lebih ringkas. Dan saya mau dengerin lagu yang ada bassnya, pasti ada orang nyanyi juga ya. Saya pengen merasakan apakah ada yang lebih beda. Karena ini sih harganya murah banget guys. Harganya tuh Rp. 119.000an. Ya. Rp. 119.000an. Jadi, untuk harganya sih udah cukup bener-bener murah sekali guys. Dan ini udah harga wajar lah untuk TWS yang kayak seperti ini ya. Oke, sekarang kita langsung aja kita coba ya lagu. Kita fullin ya. Wow, wow. Oke. Ya. Kita langsung jujur aja ya. Untuk suaranya biasa aja sih. Kalau misalnya kalian dengerin lagunya itu mungkin di volumenya. Volumenya setengah-setengah ya. Nggak terlalu besar. Volumenya kayak segini guys ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya. Paling segini lah. Ini segini kelihatan nggak sih ya. Jadi, kalau misalnya segitu sih masih enak lah ya didengar. Tapi kalau udah full, sakit sih. Karena bassnya kurang. Ya buat saya nih ya. Kurang banget. Dan ya untuk mungkin untuk harga-harga segini ya emang wajar lah ya. Kita nggak mungkin bisa membandingkan dengan harga-harga yang kelas atas ya. Wajar sih kalau misalnya memang tidak berekspetasi yang terlalu lebih banget pakai T60 ini. Tapi masih worth it lah untuk dipakai sehari-hari ya. Untuk santai-santai lah. Jadi kalau untuk bassnya buat saya kurang. Sakit lah kalau misalnya kalian nih dengerin sampai pecah. Suaranya maksudnya di-fullin ya. Pecah guys. Maksudnya bassnya nggak nangkep. Ya coba saya dengerin lagi nih. Kurang guys. Kurang banget. Kalau kalian masukin lagi bassnya ini ya. Atau TWS ini ke dalam telinga dimasukin lagi gitu. Kayak didorong. Kayak agak gimana ya. Bahkan sakit sih. Tapi ya tergantung kalian sih. Saya nggak tau ini kan telinga saya ya. Nggak tau kalau misalnya telinga-telinga yang lain. Apakah berbeda dengan saya. Kalau di saya sih kurang ya. Buat saya kurang. Ya nggak ada lagi sih yang di komen. Jadi saya cuma pengen tau suaranya. Ya biasa aja. Maksudnya yang nggak gimana-gimana sih suaranya. Beda-beda sama yang kemarin kita baru review itu ya. Itu sih the bass. Bassnya oke banget. Nah kalau ini kan dia. Dia itu nggak ada yang fitur-fitur yang gimana-gimana sih. Biasa-biasa aja sih. Soalnya kalau kita lihat. Di apa namanya. Di bassnya ini tuh nggak ada yang bacaannya kayak bassnya ini, bassnya itu. Jadi cuma kayak ergo. Di sini ada cuma ergonomic design doang. Jadi nggak ada yang kayak wah banget tuh. Yang membuat ada fitur-fitur yang menarik di sini. Tapi nggak biasa aja guys. Kita coba lanjut ke fitur-fitur yang lain ya. Oke untuk fitur selanjutnya. Di sini untuk LED ya. Sorry. Maksudnya pengisian dari chargingnya ya. Di sini kalian bisa pakai untuk chargingnya di adapter atau di laptop. Kalian bisa gunain untuk adapternya. Adapternya karena dia cuma dapet kabel doang nih. Kabelnya type C ya. Kabelnya type C nih. Jadi kalian cuma dapet kabelnya aja. Tidak dapet kepala chargernya. Jadi kalian bisa dicolokin ke USB di laptop atau di adapternya. Di sini kalian bisa lihat ya. Untuk terisi penuh. Ya pastinya lampu merah stabil ya. Untuk pengisian tinggi dari 5%. LED putihnya mati gitu ya. Kalian bisa baca-baca nanti di buku manualnya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena memang untuk case-nya sih ini udah type C guys ya. Bukan micro lagi. Ya udah oke lah untuk model-model jaman sekarang sih. Yang namanya charging sih udah kebanyakan pakai type C guys ya. Udah jarang banget. Yang namanya udah pakai micro USB. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya. Baik kita lanjut ya. Untuk di fitur selanjutnya. Kita mau coba touch-nya ya. Jadi kalau di buku manualnya. Di sini dijelaskan bahwa untuk touch-nya tuh ada sebelah sini. Sebentar ya kita buka dulu buku manualnya. Ada di sebelah sini guys. Dia di tengah-tengah sini untuk touch-nya ya. Di nomor 2 touch bar. Nah ini nih di sini. Tengah-tengah sini. Jadi kalau misalnya kalian mau coba untuk dengerin lagu. Nge-pause ya. Berhentiin lagu atau memulai lagu. Nah kalian bisa coba. Nah coba ya kita lihat fitur-fiturnya nih. Buat nelfon juga bisa guys ya. Ada mic-nya juga soalnya. Nah jadi di sini kalau misalnya kalian lihat ya. Untuk dia mau play. Dia mau kanan-kiri sama aja tuh. Di touch-nya dua kali. Kalau mau next ke lagu berikutnya. Tiga kali ya. Lagu sebelumnya tiga kali kayak gitu. Nah untuk. Nah lagi-lagi ya. Pasti guys yang namanya TWS harganya memang dia di downgrade gitu. Maksudnya di bawah 200 ya. Atau bahkan yang 200 yang kemarin aja ya. Yang kita review kemarin aja tuh sama ya. Itu tidak ada yang namanya untuk mengatur volume. Lewat buds. Gitu lah. Lewat buds. Atau lewat earphone-nya ini. Jadi tetep. Kalau misalnya kalian mau ngecilin lagu ya. Besarin lagu. Ngecilin lagu. Tetep lewat HP ya. Tetep lewat volume di perangkat. Atau di handphone. Wajar lah guys ya. Kalau misalnya harganya memang segitu ya. Kalian mau menang banyak sih. Agak aneh sih ya. Kalau misalnya mau menang banyak. Pasti harganya juga mahal. Pasti yang kayak air buds. Ear buds. Atau yang mahal-mahal gitu. Pasti ada fitur-fitur yang namanya. Bisa mengecilkan atau. Apa ya. Mengeraskan suara ya gitu. Tapi kalau ini ya. Wajar guys. Kalau misalnya dari robot juga tidak. Apa namanya. Memberikan fitur. Untuk mengecilkan atau membesarkan volume. Nah untuk menjawab telepon. Ya kalian udah paham lah ya. Untuk kayak gini-gini. Tapi kita mau coba nih. Touch bar-nya enak apa enggak. Ya kan. Kadang-kadang. Kalau misalnya udah. Harganya segini tuh kayaknya. Gimana gitu kan. Nah coba ya kita. Test dulu ya. Kita bener-bener mau reviewnya yang. Real-real aja guys ya. Mau singkat-singkat aja nih kita. Ya katanya ada di tengah-tengah sini nih. Touch-nya nih. Nah sekarang kita coba nih. Apakah lagunya bakalan. Mulai atau tidak. Coba ya. Oke bener-bener guys ya. Dua kali ya. Dua kali ya. Nih. Mau dikecilin. Kecilin. Sorry-sorry. Mau di pause. Lagunya mau diberhentiin juga sama. Nah ya. Touch-nya enak. Nih saya baru-baru ini nih ya. Baru bisa ada positifnya nih. Touch-nya enak. Enggak ribet ya. Coba lagi ya. Eh kok ngomong lagi. Nah ya. Kayak gitu. Sekarang kita coba next lagu. Coba kita ganti lagu ya. Tiga kali ya. Satu. Dua. Tiga. Oke bener guys ya. Jadi lagunya ke berikutnya. Coba ya sekali lagi nih. Sebentar. Kalau ini dia yang R ya. Berarti kanan. Coba kita ke lagu sebelumnya. Ya. Nih kita pakai yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri guys ya. Coba kita ke lagu sebelumnya. Tiga kali juga. Satu. Dua. Tiga. Eh malah pasor ya. Satu. Dua. Tiga. Nah bener ya guys ya. Tiga kali dia ke lagu sebelumnya. Jadi touch-nya ini enak. Nah ini baru nih. Ada positifnya diri saya nih ya. Ini oke banget nih. Untuk touch-nya enak banget. Nggak sensitif. Nggak yang ribet gitu ya. Kadang-kadang. Harga-harga yang di bawah kayak gini. Touch-nya tuh kadang-kadang kayak. Nggak enak aja gitu kan. Kalau ini enak guys ya. Enak. Simple. Nggak ribet. Gitu ya. So. Ya. Paling kayak gini guys ya. Untuk. Review-nya ya. Karena tidak ada fitur-fitur yang lain guys. Nggak ada yang kayak ANC. Low latency. Itu nggak ada. Jadi. Bener-bener simple aja nih. TWS-nya ya. Jadi. Nggak ada yang gimana-gimana. Oh. Kalau misalnya. Oke. Di sini ada. Kalau misalnya kalian mau pakai. Satu. Buds bisa ya. Kalian bisa masukin. Coba kita pakai bahasa Indonesia aja kali ya. Biar nanti kalian juga paham. Nah. Kalau misalnya kalian mau pakai mono. Ya kan. Kalau misalnya dua ini stereo ya. Kalian bisa pakai mono juga nih. Nah. Kalian bisa masukin. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin ya. Untuk yang si. Apa namanya. Si buds-nya ini satu gitu ya. Satu. Apa namanya. Satu. Buds aja ya. Coba saya masukin satu deh. Coba bentar. Nah. Ini. Coba saya dengerin ya. Oke. Bener guys. Kalau misalnya kalian masukin satu nih. Masukin satu buds-nya di kedalam case-nya. Dia akan. Suara cuma satu doang. Jadi mono. Kalau misalnya kalian keluarin dua-duanya. Jadi stereo ya. Kalian udah paham ya. Stereo sama mono ya. Nah. Ini kalau saya keluarin. Sekarang sudah. Stereo. Jadi kalau saya pakai dua-duanya sih. Sudah pasti ya. Suaranya ada dua-duanya ya. Nah. Gitu guys ya. Enak banget nih. Ini cocok banget sih. Kalau misalnya kalian mau. Nggak mau ribet ya kan. Nggak mau pakai dua-duanya. Kalian bisa pakai salah satu ini aja. Nggak apa-apa. Oke guys. Ini. Enak kok enak. Ya. Jadi. Nggak apa namanya. Nggak perlu lagi yang namanya. Kalian. Nge-pairing-pairing ulang lagi. Dah. Kalian tinggal pakai satu buds. Sudah enak kok. Ya. Cuman gitu. Memang untuk kualitas. Apa namanya. Si budsnya kurang untuk buds ya. Budsnya emang kurang guys. Jadi menurut saya ini. Kalau dipakai untuk biasa-biasa aja sih. Mesti worth it lah ya. Cuman kayak. Ya. Cuman buat santai biasa bisa lah. Kayak ini guys ya. Ini enak kok. Masih enak untuk suaranya. Tapi untuk budsnya kurang gitu ya. Jadi. Ya. Ini aja sih untuk. Review-nya guys ya. Jadi. Saya mau coba-coba. Untuk earbudsnya. Ya. Atau earbuds ini ya. Untuk suara-suaranya. Apakah ada yang berbeda dari yang. Seri sebelumnya ya. Ternyata. Ya. Masih banyak plus minusnya lah ya. Pasti ada unggul. Ada. Tidak unggulnya ya. Wajar sih. Kalau misalnya robot mau ngebuat semuanya unggul sih. Ya. Nanti yang lain nggak lah bukan. Makanya. Ini. Banyak pilihannya dari robot. Ini kalian bisa pilih yang T60 boleh. Ya. Atau misalnya kalian mau pilih yang. Yang lain juga. Banyak seri-seri yang bagus juga ya. Dari robot ini. Oke. Kalau misalnya kalian sudah. Suka dengan video ini ya. Silahkan di like. Jika kalian ingin mendapatkan. Apa namanya. Video terbaru. Atau. Ya. Misalnya ada update terbaru lah. Dari Garventia ya. Kalian bisa subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. selamat menikmati